Halo Scorpio, selamat datang di Freenimo Tarot Channel, apa kabar Scorpio, semoga kamu sehat ya, semoga bahagia, semoga tuannya makuasa, banyak memberikan kalian tuntunan untuk bahagiamu, untuk cintamu, ya. Ini adalah tentang rencana besar semesta untuk para Scorpio Sun, Moon and Rising, tapi tetap aku harus ingatkan ya, kalau ini adalah tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok disarankan ke Persona Reading, kalau kamu mau lebih detail, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat ya, kamu tinggal kirim pesan untuk nyari jadwalnya ya, kalau yang untuk voice note tuh rata-rata hari itu juga dibacain, kecuali bagi yang voice call atau video call, itu harus nyari waktu yang samaan. Gitu ya, Lufis, Bismillah untuk para Scorpio Sun, Moon and Rising, rencana besar semesta untukmu. The Devil, oke. Ada Six of Pentacles, ada The Moon, Page of One, Page of Swap. Rencana besar semesta untukmu adalah agar kamu bisa melakukan atau mengalahkan kekhawatiran kamu, ketakutan kamu. Shadow work kamu itu yang harus kamu apa ya, seimbangkan ya, antara sisi gelap, sisi terang kamu. Karena di sini ada The Devil. Nah, hal besar, rencana besar semesta untukmu adalah dimana kamu pada satu titik, itu kamu, sisi gelap kamu diseimbangi dengan sisi terang kamu, dan itu menjadikan kamu sosok yang grahni, tegas. menjadi sosok yang penuh inspirasi. Seperti digamarkan Page of One. Juga aku lihat di sini, bisa saja The Devil ini di kartu pertama yang keluar ya, adalah dimana, ini kan ada dua nih ya, sisi terang, sisi gelap benar banget ya, sisi terang kamu, ini sisi gelap kamu. Setiap orang punya, gak usah khawatir, semua orang punya. Ini tidak saja tentang, bukan sesuatu tentang jahat ya, tapi ada sisi terang, sisi gelap. Sisi gelap itu bisa kekhawatiran, ketakutan, ambisi, emosi yang berlebihan, gitu ya, yang tidak disimbangi, misalnya oleh, yang tidak disimbangi oleh suatu titik terang. itu misalnya, tentang cinta, cinta pada diri sendiri, kamu tahu batas gitu loh, kalau aku lihat di sini ya, dimana sisi terang ini juga mengayomi kamu, bahwa, ada dimana, batas kamu berserah sama Tuhan. Seperti itu ya, oke, nah di sini, hal besar yang semesta rencanakan untukmu ya, ada di Six of Pentacles, artinya di sini, ada keberkahan rejeki, ada di mana, kekhawatiran kamu yang, seperti yang khawatir banget, terutama tentang materi, kalau aku lihat ya, itu, termasuk salah satu rencana semesta, agar kamu nyaman di materi, artinya, berkecukupan, malah mungkin nanti berlebih ya, ada demun di sini, yang artinya, bahwa, kekhawatiran, ketakutan, itu juga menutup, sisi intuisimu, Scorpio, kamu adalah salah satu zodiac, yang, unsurnya air, dimana, kencang banget, tentang, intuisi, tentang, kamu, lebih bisa mendengarkan kata hati, tentang, kamu bisa, lebih jernih, mendengarkan, petujuk-petujuk Tuhan, yang datang, melalui, spirit guide, leluhur, yang datang, melalui, melalui banyak pertanda, nah, ini rencana besar Tuhan, ngebentuk kamu, untuk bisa mendengarkan kata hati, mempertajam intuisi, menjadikan kamu, lebih alert gitu ya, menjadikan kamu, lebih dewasa, menjadikan kamu, berani, bisa saja, kekhawatiran itu, juga menghambat ya, si the devil ini, menghambat keberanian kamu, karena kalau aku lihat disini, rencana besar, semesta, untukmu, adalah menjadikan kamu berani, menjadikan kamu nih, seperti digambarkan, lihat dong, emosinya, ada side eye disitu ya, pegang pedang, seseorang yang berani, bisa juga disini, mungkin kamu kemarin-kemarin, kayak gak berani mengukapkan, apa yang ada di pikiranmu, kalau energi pedang, itu kan tentang, unsurnya udara ya, ada komunikasi disitu, bisa saja, rencana besar, semesta untukmu, adalah, membersihkan, apa ya, cakra-cakra kamu, nah, salah satu cakra tenggorokan, sama cakra hati, ya, sama cakra, mahkota juga, cakra ke, mata, acina, acina cakra juga ya, mata ketiga, seperti digambarkan page of one, yaitu, aspirasi-inspirasi, yang terpendam, karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini, ada di kamu, ya, itu juga menutup, ngeblok, aspirasi-inspirasi, sisi kreatifitas kamu, yang sepertinya, banyak banget, nanti, apa ya, akan muncul, dan, itu akan memenuhi kamu, terutama, pemenuhan dalam hal, finansial, kalau aku lihat ya, coba aku tarik klarifikasi ya, nah, bagi kamu yang, merasa ini gak nyambung, coba cari di moon and rising kamu ya, Scorpio ya, kayak aku misalnya, sun aku, Pisces, moon aku, Cancer, rising aku, Capricorn ya, oke, oke, atau mungkin ya, ini ada kekhawatiran juga tentang cinta, yang kamu belum juga menemukan cinta yang, yang memenuhi kamu, bisa saja, karena emang, Tuhan menghadirkan orang-orang, terlebih dahulu, yang membuat kamu, belajar gitu loh, seseorang dihadirkan di hidupku, itu gak kebetulan, ada pembelajaran di situ, dibalik pembelajaran, nanti kamu dapat hikmat, itu yang aku lihat, aku lihat di sini, sehingga, kamu itu juga punya kecamatan, tentang cinta, ya, oke, sekali lagi, aku akan tarik klarifikasi ya, Scorpio, sorry ya, aku masih bindeng nih, soalnya masih, masih, please, oke, ada Niro, oh iya, Niro Pentacle, ada di Emperor, hmm, three of cups, oh my god, ten of cups, coba di back of the deck, ada three of cups, nah, love list, jadi, yang aku lihat di sini ya, memang, semesta itu, pertama kamu menghadirkan orang-orang yang sepertinya memberikan kamu pembelajaran, entah itu di karir, di bisnis, di cinta, sehingga kamu, seperti digamalkan tiga pedang ini, artinya, punya heartbreak, dan mungkin itu juga yang menimbulkan sisi, si the devil ini, shadow world kamu itu yang harus diperkuat ya, jadi artinya kamu harus mengalahkan sisi kekhawatiran, ketakutan, apalagi mungkin kamu heartbreak-nya ini kebanyakan karena pengkhianatan, terutama di cinta, ya, tapi aku lihat ya, yang semesta rencanakan untukmu adalah, kebahagiaan pastinya ya, aku lihat di sini ada energi 10 piala, berpasangannya dinaungi oleh pohon, yang menyediakan segalanya, menyediakan kebahagiaan, aku sih rasa ini ada energi ke depan, yang semesta rencanakan untuk bahagiamu, ada keluarga jiwamu, ada soulmate-mu, ada twin claim-mu, yang direncanakan, memang, ada union nanti, ada persatuan nanti kamu sama dia, cuman memang, pertama-tama itu kamu harus belajar ini, mengatasi sesuatu di dalam dirimu, mencintai diri sendiri, kamu terlalu khawatir, dan terlalu banyak memberikan cinta, lupa untuk mencintai diri sendiri, terlalu jaga orang, tapi kamu lupa menjaga diri sendiri, jadi malah timbulnya khawatir, takut, gitu ya, kalau, misalnya ketemu pacar baru, kamu takut dia gitu-gitu lagi, tidak mencintaimu, hanya, bagus di awal, seperti itu, nah, ketika kamu mencintai diri sendiri, melakukan langkah yang tepat, dan menjaga diri sendiri, seperti aku lihat di page of short ini, semuanya tuh, benang-benang kusut akan mulai terurai, kalau aku lihat ya, plus, tambah intusimu, tambah kuat, karena kamu sudah melalui ini, heartbreak, gitu, ini yang memicu, suatu trigger, di mana kamu, lebih kuat intusinya, menjadi kamu yang baru ya, karena kalau kelihatan di sini, ini ada energi, nairo pentacle, ada energi di emperor, bisa saja ini kedatangan keluarga jiwa, soulmate, yang semesta rencanakan untukmu, kalau Scorpio, aku sih lihat, lebih banyak tentang cinta, ya, yang nonton video ini tuh, kebanyakan tentang cinta gitu loh, akan ada jodoh, atau cinta untukmu, yang aku lihat sih, kencang orangnya dewasa, ya, ada juga sepantaran, yang kuat energinya, punya kedudukan, materi juga mereka punya, kalau aku lihat ya, dan mereka datang dari, sikl pertemanan, dan mereka datang justru ketika kamu tumbuh, dan sudah menemukan jati diri, gitu, ya, jadi orang-orang yang hadir sebelum ini, memang pembelajaran untukmu, dan kamu harus belajar untuk, membentuk, kamu nya dulu, itu yang aku lihat, jadi semesta nanti, me, sorry, akan, merencanakan, happiness, dan keberakan rejeki, gitu Scorpio, makasih banyak, sudah nonton, kasih lupa si jempol, bye, bye,